Ketika istri itu habis melahirkan, itu ada istri yang stres loh. Paham gak bapak-bapak ini? Paham baby blues gak? Baby blues itu suatu keadaan habis istri itu melahirkan, dia tunjukkan keadaan-keadaan tertentu sifat emosional, tiba-tiba marah, nesuk. Kemudian ada yang pokoknya gak senang dengan suaminya, ada yang bah lah pengen tinggalkan bayinya, ada yang sampai pengen bunuh diri loh. Itu beberapa gejala pas kau melahirkan, bapak-bapak. Hei bapak-bapak, tolong pahami ini baik-baik. Istrinya itu bukan lagi kena kerasukan setan, bukan, bukan diruki ya. Tapi cuma jenengan butuh memahami saja. Kadang suami tidak pahami ini, istrinya dituduh. Wah istri saya itu ustad gak mau patuh lagi pada saya itu. Setelah melahirkan sikapnya berubah. Ya jenengan kadang itu gak bisa memahami. Itu keadaan emosinya beda loh itu pas kau melahirkan. Bahkan ada yang gak mau nyusui bayinya itu. Dia mau tinggalkan bayinya. Ketika istrinya ini pergi mau tinggalkan bayinya ini, ada suami yang ngaji itu nuduh. Istrinya nusyus. Bangkang istri saya ini. Harusnya koreksinya itu di suami. Suami ini paham gak? Kadang suami itu sudah punya anak banyak. Ya, sudah 3, 4, 5, 6. Itu belum paham juga kalau istrinya lagi depresi loh. Maka patokannya ayat ini. Dan berbuat baiklah kalian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Maka butuh pahami ayat ini nih. Perlakukan istri itu bagaimana? Ayat ini sudah umum banget ini. Paham bapak-bapak? Paham bapak-bapak.